Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukum bacaan matlin atau juga disebut dengan bacaan matlayin Mat yakni berarti panjang Panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat Silahkan dipilih salah satu Pengertiannya matlin atau matlayin ini adalah Huruf hija'iyah yang berharokat fathah bertemu dengan huruf yak sukun atau wawusukun dalam satu kata Dan diwakofkan atau diberhentikan di akhir kalimat atau di pertengahan kalimat yang akan diberhentikan Jadi huruf yak sukun atau wawusukun yang sebelumnya berharokat fathah Huruf hija'iyah yang berharokat fathah Dalam satu kalimat yang wakof atau berhenti Contoh pertama Dalam bacaan matlin atau matlayin Yakni wawusukun Contoh pertama surat Al-Quraish Ayat keempat Wa'udzubillahiminasyaitanirwati Alladzi ata'amahum min ju'in Wa'amanahum min khawf Wa'amanahum min khawf Min khawf Wawusukun yang sebelumnya berharokat fathah dalam satu kalimat Dan diwakofkan atau diberhentikan Mata bacaannya Dibaca panjang Hukum bacaannya matlin Contoh kedua Surat Al-Anqabut Ayat kelima puluh tujuh Kullu nafsin za'i kotul maut Maut Itu dibaca panjang Hukum bacaannya matlin atau matlayin Contoh ketiga Sama Sama kayak sebelumnya Surat Al-Imran ayat seratus lapan puluh lima Kullu nafsin za'i kotul maut Za'i kotul maut Ini wawusukun Yang sebelumnya berharokat fathah Maka bacaannya disebut Bacaan matlin Contoh kedua Atau contoh yak sukun Dalam bacaan matlin atau matlayin Yang pertama ada di Quran Di Quran surat Al-Quraish Ayat yang pertama Li'ilafi Quraish Ya yak sukun Sebelumnya berharokat fathah Dibaca panjang Dibaca panjang Dan hukum bacaannya Disebut dengan matlin Atau matlayin Contoh kedua Quran surat Al-Quraish juga I'ilafihim rihla tashita'i wassoyif Wassoyif Ya yak sukun Sebelumnya berharokat fathah Dan diwakufkan atau diberhentikan Hukum bacaannya disebut Hukum bacaan matlin Contoh ketiga Sama Quran Al-Quraish Ayat ketiga Ini dibaca panjang Wakuf dibaca panjang Dan hukumnya disebut Bacaan lin Atau matlayin Duhan ayat ketiga puluh satu Minfir'aun Innau kana'aliyam minal musrifin Ya minfir'aun Itu Walaupun tidak di akhir kalimat Akan tetapi diberhentikan Atau diwakufkan Maka Hukum bacaannya Menjadi matlin Atau matlayin Minfir'aun Ya Wawusukun Sebelumnya berharokat fathah Dibaca panjang Dibaca panjang Wakuf Demikian teman-teman Contoh-contoh Bacaan matlin Atau matlayin Yang dibaca panjang Dua harokat Atau empat harokat Atau enam harokat Silahkan Teman-teman Ulang lagi Tujuh contoh tadi Dibaca Direkam Kemudian dilaporkan Ke Pengampung masing-masing Sekian dari Ustadz Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton